Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Merza Yusa Baik kali ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus pada kucing Nah, apa faktor penyebab diabetes mellitus pada kucing? Nanti akan kita bahas Sebelumnya, saya sampaikan silahkan ditonton video saya sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman Dan silahkan di subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya Untuk yang ingin bertanya, silahkan di komen di kolom komentar di bawah Nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya Sebelum kita lanjut, kita intro dulu Nah, baik, sebelumnya kita bahas dulu apa itu diabetes mellitus Diabetes mellitus itu adalah tidak mampuan tubuh untuk memproduksi cukup insulin Untuk menyeimbangkan kadar gula dalam darah Nah, tentunya ini bukan penyakit yang main-main ya Yang mungkin cat owner sering sepelekan Karena diketahui jumlah kucing yang menderita diabetes mellitus semakin meningkat Maka jika tidak segera ditangani, penyakit ini akan sangat berbahaya Nah, diabetes mellitus pada kucing gejalanya apa saja dok? Jadi, gejalanya itu saya sebutkan beberapa saja ya Yang pertama, kucing meningkatnya rasa haus Dia sering minum, kemudian pipis juga sering pipis gitu kan Kemudian yang kedua, kucing berjalan tidak normal Seperti gambar di atas yang saya tunjukkan ini Yang satu, kucing berjalan normal Kemudian satu lagi dengan ini ya Jadi, itu tidak normal Kayak kelinci jalan itu tidak normal pada kucing Ini patut dicurigai terkena diabetes Nah, dua gejala yang saya sebutkan tadi bukan berarti Langsung bisa menyimpulkan kalau itu diabetes mellitus Tidak banyak penyakit yang gejalanya hampir sama Namun, tetap pemeriksaannya dan diagnosanya itu harus dokter yang lakukan Jadi, untuk cat owner yang melihat kucingnya memiliki gejala demikian Bisa saja patut dicurigai ke arah situ Namun, untuk pemeriksaan lebih lanjut silahkan dibawa ke dokter Jadi, diabetes mellitus ini bukan penyakit yang aneh pada kucing ya Sangat sering terjadi karena ketidakpahaman cat owner dalam memberikan makanan sembarangan ke kucing Kucing tidak memakannya tapi lapar Kemudian, kucing memakannya juga resiko baginya Jadi, serba salah ya, kasihan Jadi, kucing pun ketika tidak memakan makanan yang cat owner berikan Dia kelaparan Dan dimakan pun makanan yang cat owner sediakan Resiko ke dia itu besar Nah, baik saya akan memberitahu makanan apa yang tidak boleh diberikan ke kucing Nah, makanan itu adalah nasi Nah, nasi tidak boleh diberikan untuk kucing karena nasi juga mengandung karbohidrat Nah, pemberian nasi ke kucing itu amat beresiko Banyak kasus yang muncul akibat cat owner memberikan makanan ke kucingnya itu nasi Tidak hanya penyakit diabetes mellitus ya Penyakit yang lain ataupun kasus yang lain juga sering muncul ya Jika kucing diberikan nasi terus-menerus Silahkan ditonton video saya tentang bahasan tentang nasi ya Yang diberikan ke kucing Nanti linknya akan secantumkan di deskripsi video ini ya Yang harus diingat kucing itu karnifora sejati Jadi dia lebih membutuhkan protein daripada karbohidrat Tapi dok, kucing saya saya berikan nasi terus-menerus juga Tidak masalah dok Tidak ada penyakit yang muncul Nah, siapa bisa jamin kalau kucing anda itu tidak kenapa-kenapa Tidak ada penyakit yang muncul Tidak ada yang bisa jamin kan Emangnya kucing kalian pernah kasih tahu kalau dia itu ada keluhan Ataupun kalaupun dikasih tahu Apakah cat owner paham? Nah, untuk memastikannya itu hanya dapat dilakukan oleh dokter Dan itu pun dengan beberapa pemeriksaan Termasuk pemeriksaan penunjang Kucing bisa menderita diabetes mellitus berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Bayangkan ketika cat owner memberikan nasi terus-menerus Kemudian makanan yang manis-manis ke kucing Kucing tidak ada pilihan lain Dia tidak memakan, nanti dia lapar Kemudian dia makan, resiko ke dia besar Jadi tidak ada pilihan lain Daripada lapar, kemudian dia memakannya Diabetes umumnya adalah penyakit yang dikendalikan Pesan saya untuk para cat owner Supaya lebih bijak dan lebih berhati-hati Pahami dulu apa yang kalian berikan untuk kucing kalian Baik, sekian informasi dari saya Semoga bermanfaat Silahkan dibagikan video saya ke yang lain Supaya yang lain juga mengetahuinya Ikuti terus video edukasi yang saya berikan Supaya cat owner juga teredukasi Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh